Intro Presiden Jokowi Dodo memberikan respon saat ditanya perihal pernyataan Putra Bung Sunya yang merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep mengenai kampanye pemilihan kepala daerah 2024. Kaisang menyebutkan Jokowi akan turun gunung membantu kampanye para kader PSI yang maju pada pilkada. Namun Jokowi menegaskan masalah kampanye dalam pilkada merupakan unsur PSI sebagai parpor. Terima kasih. Saat ditanya lebih lanjut soal pesan untuk PSI akan mengutamakan daerah mana saja di pilkada, Kepala Negara meminta wartawan bertanya ke Kaisang secara langsung. Dalam penutupan pembekalan anggota legislatif terpilih PSI di Hotel Arya Duta Menteng pada Jumat 26 April 2024, Kaisang sempat menyampaikan pesan Jokowi terkait pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk pilkada 2024. Menurut Kaisang, ayahnya berpesan agar kader PSI maju pada pilkada, salah satunya di NTT, yaitu Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PSI Provinsi Ndusat Tenggara Timur atau NTT, Christian Widodo, agar maju dalam pemilihan wali kota Kupang. Selain itu, Jokowi juga akan turun membantu PSI pada pilkada. Jokowi ikut turun karena saat pilkada nanti sudah tidak menjawab lagi presiden. Di sisi lain, Kaisang pengarif mengaku telah mengantongi sosok yang akan diusung sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta pada pilkada 2024. Meski demikian, Kaisang mengungkap identitas sosok tersebut. Ia mengaku akan mengumumkan calon yang diusung PSI pada waktu yang tepat. Ketika didesak awak media untuk membocorkan sedikit ciri-ciri sosok tersebut, Kaisang tetap enggan menjawab. Kaisang mengatakan PSI tidak akan mempersoalkan apakah calon gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kader PSI atau dari luar partainya. PSI mulai membuka pendaftaran bagi siapa saja yang ingin maju diri sebagai calon kepala daerah. Kaisang juga menyebut sejumlah pengurus PSI akan terjun dalam pilkada 2024. Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menggelar pilkada serentak 2024 pada 27 November 2024 di 37 provinsi dan 508 kebupaten atau kota se-Indonesia. Adapun PSI telah membuka pendaftaran bagi siapa saja yang ingin mencalonkan diri, ikut dalam kontestasi pilkada serentak, Kaisang menuturkan PSI menargetkan kursi kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia. Kan ada kabar Mbak Irina juga bakal maju di pilkada, apakah akan? Saya potong juga. Kalau untuk Mas Kaisang sendiri majunya kemana? Di pilkada mana? Saya nanti dulu ya, kita akan masuk, lihat perkembangan dinamika politik semaksinya untuk teman-teman semua. Jadi kami dari Partai Solidaritas Indonesia akan membuka pendaftaran untuk pilkada 2024 ini nanti pada tanggal 26 tahun sampai tanggal 1 Agustus 2024. Dan kami berharap banyak putra putri Indonesia yang terbaik dan mau untuk membangun negara khususnya di daerah yang masing-masing. Dan ini pendaftaran akan saya buka untuk siapapun, mau dari Pantai apapun, juga tidak masalah. Dan ini pendaftaran, balik lagi intinya ketika pendaftaran PSI menjadi kepala daerah, mau itu gubernur wakil gubernur wali kota, wali kota, wali kota, maupun bupati dan wali bupati, intinya nilai-nilai PSI itu ada di dalam diri mereka. Saya kira kita akan sebagai partai akan mengeluarkan rekomendasi buat para calon-calon kepala daerah ini. Saya kira itu aja, beri saya, terima kasih. Tadi kan dibuka, kapan batas masa terakhir pendaftaran di PSI 1 Agustus, lalu dari kandir sendiri adakah ya sudah yang mendaftar atau dari luar sudah ada? Ya kan kata pendaftaran, ini akan menunggu, ya baru dibuka hari ini, nanti mungkin ada beberapa kandir kami yang terbetulnya juga duduk di sini juga akan menangkan sebuah, bikin beberapa kota-kota, maupun di profil sebuah. Ya sudah, ya sudah, ya sudah. Nanti kita keluarkan di saat yang terakhir. Kenapa? 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 Oh, ya insya Allah, Nusa ya, Nusa yang sehat. Wah, ya. Apa dari internal apa dari internal? Ya kita balik lagi, selama satu visi misalnya dengan PSI, yaitu internal maupun eksternal dan asli. Ya, ada sedia-sedia. Ada satu lagi, Mas, kan ada kabar Mbak Irina juga bakal maju di Pilkada, apakah akan? Saya potong dulu ke dalam. Kalau untuk Mas Kaisang sendiri, majunya kemana di Pilkada, Mbak Irina? Saya nanti dulu, ya. Kita akan langsung lihat perkembangan dinamika politik di daerah dulu yang kita kemarin baru merayakan kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang ini. Sekarang dalam waktunya kami untuk konsolidasi dengan partai-partai Tunggu Sumpah, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Target tua keadanya di daerah mana aja, Mas? Target tua? Target tua? Indonesia, Mas. Maupun yang kita nggak punya kursi pun kita juga akan bertarung. Itu tidak lebih baik. Ini untuk menghidupan asli. Terakhir, ya terakhir. Ini untuk berjalanan. Seperti apa-apa teman-teman di Kaya itu? Ya, kami prioritas dengan teman-teman yang berhenti koalisi. Terima kasih telah menonton